Baru satu hari Elon Musk beli Twitter, dia udah bikin Twitter cuan 28 juta dolar Gimana caranya? Kalau kamu penasaran, like dulu videonya ya, biar gampang ingetnya Si Elon Musk akhirnya resmi jadi pemilik Twitter setelah membeli Twitter dengan senilai 44 miliar dolar Jadi gimana caranya si Elon Musk ini untuk mendapatkan uangnya kembali? Yang pertama, dia akan memangkas karyawan Twitter Kemudian yang kedua, dia akan nge-charge Twitter untuk orang-orang yang mempunyai blue checkmark alias yang sudah verified Dulunya tuh murah banget guys, kalau nggak salah tuh satu bulannya cuma bayar 5 dolar Kemudian dia rencana mau naiknya jadi 20 dolar Orang-orang pada bekor-koar, pada ribut Sekarang ini dia turunin lagi jadi 8 dolar Sekarang ini total ada 294 ribu akun yang verified di Twitter Artinya kalau semuanya bayar 8 dolar, Elon Musk bisa dapet kurang lebih sekitar 2,3 juta dolar per bulan Artinya satu tahun dia bisa dapet 28 juta dolar hanya untuk nge-charge 8 dolar aja per orang per bulan Dan rencana terakhir, dan ini bikin Mr. Beast ikutan komen Yaitu adalah rencananya Elon Musk untuk mengembalikan yang namanya Vine Vine ini kalau ada yang nggak tahu, itu adalah sebuah short video platform yang dikembangkan oleh Twitter Cuman Vine itu kemudian ditutup oleh Twitter karena nggak cuan Sekarang ini karena TikTok berhasil muncul dan berhasil membuktikan bahwa platform ini bisa cuan Kayak ini dipengen menghidupkan Vine lagi Dan menurut Mr. Beast, Vine ini bisa jadi kesaingan kuatnya TikTok Jadi gimana guys? Menurut kamu Twitter ini bisa nggak ya jadi app social media yang nomor 1 di bawah Elon Musk ini? Langsung komen di bawah ya Like jika suka, share jika bermanfaat